Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratadewi di Yulia Ratadewi Channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratadewi di Yulia Ratadewi Channel Nah karena di momen idul adha seperti ini aku mau bikin video mengenai cara membuat bakso yang praktis dan enak karena pasti teman subscriber ku dapat banyak banget entah daging kambing atau daging sapi itu bisa digunakan untuk membuat bakso kalau temen-temen tuh bingung mau mengolah jadi apa ya kayak gitu Nah kalau misalnya teman-teman i aku daging sapinya udah habis atau daging kambing udah habis bisa diganti dengan daging ayam atau daging yang lain juga bisa kan gitu bumbu dan caranya itu sama-sama oke jadi teman subscriber ku jangan skip video ini kenapa karena bermanfaat banget buat kamu Oke jangan lupa like comment and subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa kamu wajib bangetnya namanya nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke Hai teman subscriber ku disini aku tuh tadi bilang kan aku mau bikin bakso bakso daging sapi kalau yang enggak punya daging sapi ya boleh pakai daging ayam yang enggak punya daging ayam boleh pakai ikan juga enggak apa-apa yang penting kita membuat bakso boleh pakai daging sapi daging ayam daging kambing pun enggak papa daging domba daging ikan juga enggak papa caranya tuh hampir sama dan bumbunya hampir sama ini daging sapi yang belum aku blender ini yang udah aku halusin nah yang pertama itu bahan-bahannya itu tapi diusahakan ini semua bahan tuh bahan ini tuh sudah di masak digoreng dulu jadi waktu di blender itu tidak tercium bau mentahnya bawang kayak gitu terus garam garamnya tuh aku pakai satu sendok makan tapi sesuai selera dari teman-teman subscriberku kalau suka asin ya bisa ditambahin lagi terus satu sendok penyedap rasa boleh pakai bahan apa aja terus pakai blender kayak gini dan dikasih sedikit ayas batu jadi waktu pemblenderan itu tuh nggak mudah Hai apa namanya biar enggak susah kesan blendernya juga karena ini daging yang belum aku blender yang udah aku blender gitu tinggal daging dimasuk-masukin ke sini ketumbar aku pakai ketumbarnya itu kira-kira 5 sendok makan Hai kalau terlalu banyak bisa 3-4 juga enggak papa terus aku pakai 200 gram tepung terigu sama satu buah telur tapi telurnya itu fleksibel boleh dipakai boleh enggak kemudian kita panasin air airnya itu boleh kalau aku pakai wadah panci gini biar yang gede sekalian jadi bisa muat banyak kita panasin dulu airnya kalau airnya udah belebuk-belebuk gitu dah sedikit mendidih dan mendidih itu baru kita buat bulet-bulet bakso kayak gitu nah tenuan subscriber ku kita ambil dagingnya kita samur-samur gini terus nah kita bentuk bulet-bulet dan pastiin tangan kita tuh bersih harus cuci tangan dulu wajib kalau emang kamu enggak mau tangan kamu kotor atau misalnya kamu punya plastik yang bentuknya tangan itu bisa dipakai Hai itu ini kan bulat-bulat kayak gini Hai udah dibulet-bulet dan siapin juga sendok buat ngambilnya ngambilnya ini Hai gitu deh tuh ya nih Hai gitu deh tuh ya nih Hai nah di cempungin gini Hai jadikan bulat Hai terus kan buatnya tuh bulet-bulet sesuai selera boleh kecil-kecil saya kalian butuhnya untuk yang kecil-kecil kayak gini harus dicembulin nah Hai bulet-bulet bisa buat yang gede-gede banget bisa buat yang kecil-kecil banget ya sesuai kebutuhan teman subscriber punya ini aku tadi gilingin satu kilo daging kita lihat jadi berapa banyak untuk ukuran yang sedang Hai tapi maaf ya tenang subscriber aku nggak bisa bulet-bulet let-let-let-let banget Hai jadinya kek bulet-buletnya biasa gitu nggak bisa bulat-lat-bulet tukang bakso gitu kek bulet oval jatuhnya ya Hai kayak gini nggak bisa bulet-let buletnya tukang bakso bulet-bulet banget gitu kek enggak tahu bawang samitunya harus digoreng dulu ya biar nggak bau nggak bau bawang mentah terus kalau yang suka dikasih lada ya boleh terus kalau kalian mau bikin bakso isian gitu loh yang isi cabai itu itu gampang banget tinggal di diginiin Hai terus kalian isi cabai terus kan gini-gini gitu Hai ini langsung kayak keisi cabainya gitu Hai kan atau yang isi keju itu gitu aja di tinggal diisi aja dalamnya mau isi keju si cabai kan itu mereka yang suka bakso bisa kayaknya kalau mau bikin bikin bakso kotak itu juga bisa sih yang suka dijual-jual orang-orang kan Hai hadut banget bentuk bakso nya tuh kotak-kotak dulu gitu Hai terus nanti nggak udah buat terlihat jadi berapa banyak ya teman subscriber ku tuh lihat udah lumayan banyak sih jadi satu kilo dah terlihat teman subscriber ku jadi berapa berapa banyak besok yang kita bisa buat Hai abadnya kecil medium ya enggak buat yang besar banget atau yang kecil banget Iya seneng-seneng aja dan pastiin ayam kita gunakan tuh air hangat baru dirubus gini loh Hai jadi tuh Hai apa namanya Hai biar baksonya tuh jadi kayak gitu Hai main-main lah buat mbakso mbakso mula kayak ini tuh caranya udah banget dan praktis banget buat yang kayak aku baru belajar-belajar masak bikin-bikin lagi suka-sukanya hobi-hobi masak kayak gini seneng banget Hai rak auto buat video itu ya gitu ya Hai lihat dong jadinya satu kilo jadi minyak banget tuh gua apa paci yang besar dan jadi segitu Hai tapi apa basuhnya tapi ini versi medium kayak gini Hai sedang diculup kayak gini ini bisa dilihat jadinya ini satu bener-bener satu panci besar ini terus direbus sampai mendidih-didih ya kurang lebih 15 menitan lah 15-20 menit biar empuk dan bener-bener ini meresap yang meresap matang sampai dalam nih terus kita tunggu 10-15 menit kalau bisa sih ditutup aja nah ditutup diamkan 10-15 menit tunggu deh nah komper kita matiin soalnya udah matang setelah 15 menit nah nih Wow 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 Tunggu dingin terus kita Hai sajikan deh uh enak banget bauknya enak banget tadi udah aku pindahin ke mangkuk dan lihat dong bauknya enak banget bauknya bisa digunain buat untuk tambahan di pizza buat sayur sup sayur bening terus bisa ditambah untuk di nasi goreng pelangi bola-bola dan bisa juga ditambahin buat di makan jadi bakso mercon aku juga mau bikin insya Allah Wow bisa banget jadi macam-macam satu kilo bisa buat berbagai macam dan banyak orang Hai kamu kalau udah di video ini berarti kamu udah nonton video aku sampai selesai Terimakasih Terimakasih banyak telah dukung channel aku telah membantu channel aku menjadi berkembang hingga saat ini aku ucapin terimakasih banget yang belum dukung jangan lupa langsung aja like comment and subscribe dan jangan lupa kamu wajib banget namanya nyalain notifikasinya notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke dan buat kamu kayak mau ngasih kritik saran rekomendasi aku bikin video apa selanjutnya atau kamu ada sesuatu yang ingin kita diskusikan bisa banget tulis di di kolom komentar atau kamu bisa email di at di bawah ini Hai Oke terima kasih udah dukung channel ini daaah